Saya datang di Pasar Induk Beras Cipinang ini untuk memastikan bahwa stok di sini ada, karena dari sinilah di distribusikan ke retail supermarket berdaerah dari Pasar Induk Cipinang. Sehingga saya ingin pastikan, sebenarnya yang ada di sini ada, tersedia, jumlahnya cukup, dan saya melihat pelimpa. Pasal halusannya, hambatannya berarti di distribusikan selama apa, lalu permasalahannya terkait kelangkaan dan kenaikan hidup gas? Ya, suplai, suplai itu karena mempanenya belum masuk, yang dari produksi dipanen belum masuk ke pasar. Nah, distribusinya juga terganggu di urusan banjir di Gemak, di Provokan, itu mempengaruhi. Tapi sudah, saya kira sudah diselesaikan lewat pengiriman dari Bulog juga ke daerah Bulog atau Pasar Induk Cipinang, saya kira akan nanti dilihat, saya kira dalam seminggu, dua minggu ini, saya akan sedikit puluh. Sambil nunggu panen, panen rayanya datang lagi pasti itu. Pak, memastikan bahwa tidak ada kaitannya dengan bantuan pangan dari pemerintah ya, Pak? Tidak ada kaitannya dengan bantuan pangan dari pemerintah, bantuan sekelangkangan. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras, tidak ada hubungannya sama sekali, Pak. Karena justru ini yang bisa memendalikan, karena suplainya lewat bantuan sosial ke masyarakat, sehingga justru itu menahan harga tidak naik, kalau tidak, justru melompat. Pak, tapi perusahaan yang paham, KMT-nya lebih rendah dari harga pasar bantuan. Pak, memang suplainya diberikan dan terdistribusi dengan bank, otomatis harga yang terkenal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.